Sinar Spot Aduh dari bawah kayaknya Ambilnya bagus tadi Kalian belum tau kota Bengkulu Aku infoin kota Bengkulu ini adalah Ikonnya dengan bunga rafflesia Atau terkenal juga Dengan kota Kelahiran istri Presiden pertama Republik Indonesia Bapak Soekarno Sebelah sana itu pantai Dari hotel Sinar Spot Itu ada pohon-pohon cemara Sebelah sana itu pantai guys Aku bela-belain loh Naik manjat-manjat gini Memang suka manjat Wow Keren ya Kamu bisa liat kan guys Demi kalian aku Coba untuk kasih review yang paling bagus Terutama untuk Amelia Amelia Lover Sampai gak pake Sendal Hai hai semua Jumpa lagi Untuk Amelia Amelia Lover guys Love you all Aku sayang kamu So Untuk review aku kali ini Aku tampilkan sesuatu yang Beda lagi Kamu mau tau dong Kamu tepo dong Tentang apa lagi nih Yang mau aku share ke kalian So tentunya Masih di tema Gado-gado Karena Ya sorry ya guys Sekarang ini tema Konten aku Gado-gado Maklum lah Kan udah Udah ada iklannya guys Aduh jadi malu Tapi aku tetep Busa untuk pandemkan Yang terbaik Untuk kalian Dan kali ini Aku akan review Salah satu Hotel lagi Yang ada di kota Penggulu Yaitu Sina Spot Hotel Nah Aku pengen tau kan Kita cek sama-sama Juk Apa aja Yang ada disini Fasilitasnya Apa aja Terus kamu dapet Diskon apa Sarapan apa Apalagi pokoknya semua Tak abet-abet Tak gubrak-gubrak Buat kalian semua So tetep lanjut Di konten youtube aku No skip tentunya Tetap station terus Dan Semoga bermanfaat Teruntuk Amelia Oh Amelia Lover Selalu dan selalu I love you guys Aku sayang kamu Ini aku berdiri di Kayak posisi luar gitu guys Jadi kamu bisa lihat Suasananya disini Dan itu bagian resepsionisnya Seperti yang udah aku bilang sebelumnya Hari ini memang lagi hujan Jadi aku gak bisa untuk Review ke kalian Untuk kalam renangnya Mungkin nanti tunggu redahan Biar lama Nah kolam renangnya Itu posisinya Di sebelah Sebelah sana Jadi itu posisi Untuk kolam renangnya Tapi nanti Kalau hujannya udah redahan Aku coba review ke kalian Aku punya sesuatu juga Buat kalian Yang bisa aku review Itu di lantai Satu Katanya aku coba lihat Ada apa di lantai satu Tetep Untuk stay terus Di konten youtube aku Di hotel Sinar Spot Jalan Suprapto Bengkulu Dengan aku Amelia Lanjut dan Let's go Ini untuk sona resepsionisnya Jadi aku review ke kalian Jadi aku review ke kalian Hari ini Sinar Spot Hotel Dan kamu pernah lihat Mungkin juga untuk Icon yang mereka gunakan Itu pernah aku jadikan Sebagai opening Di konten youtube aku Dengan gambar yang sama It's okay Keren Dan ini untuk suasana resepsionis Jadi kalau Kalesananya kalian Kemari Kalian bisa Kesini dulu Untuk Nanyain Budget Dan harga kamar Dan aku rekomendasi juga Buat kalian Karena disini Harganya Cukup terjangkau Dengan fasilitas Yang mereka punya Dengan kamar yang Bersih Asri Terus tertata Dan dengan budget Yang tentunya bisa Dijangkau Bila dibandingkan Dengan hotel Berbintang Tentunya Beda ya Beda kelas Tapi Kalau untuk pilihan Alternatif kita Ataupun pilihan Hemat kita Kita gak nyesel Kalau untuk kesini Karena aku Kebetulan Lagi ada acara Disini Jadi aku Lokasinya Deket Dengan Lokasi hotel ini Jadi aku milih hotel ini Oke lanjut Kita review Di atas ada apa Station Terus di konten youtube aku Asia Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ada dua Jadi aku akan ke lantai satu Kita lihat Nanti di lantai satu Ada apa Ini masih suasana Di lantai Dasar Atau lantai bawah Atau lobby Aku coba naik Ke lantai satu Let's go Lanjut Nanti tonton ya Channel youtube aku Amelia Oh Amelia Kemarin udah pernah juga Ngeset hotel lain Dan alhamdulillah Ya itulah Kita dikasih member Karena tiga episode Karena tiga episode Dan ini ruang Oh ngegymnya Peralala Jadi disini disediakan alat ngegym Banyak hotel Mungkin termasuk hotel mewah Aku belum ya Bukannya Nggak Nggak Tahu Tapi aku belum pernah dengar Ada fasilitas ngegym Nah disini mereka Menyediain fasilitas ngegym Gini guys Dan itu bisa Di parkiran Yang tadi aku review Dan ini alat-alat Yang disini Yang mereka sediakan Sederhana Tapi ini sangat bermanfaat Karena itu tadi Kesehatan kita juga harus jaga Di kondisi covid Seperti ini pun Kita harus tetap jaga kesehatan Dan kebetulan Aku juga termasuk Yang suka untuk berolahraga Dalam hati kata Sesempatnya aku Biasanya aku nyempatin Seminggu Sekali Ataupun Di waktu sengganggu Untuk berolahraga Mbak E bisa jelasan Ini alatnya apa aja ya Suaranya aja nggak bisa Oh nggak ngerti Maksudnya alatnya Oke Sama aku juga nggak ngerti Dan itu ada lagi Nanti aku coba cari tahu Untuk alat-alat Yang disediakan disini Karena kebetulan Aku juga punya Punya partner Yang suka ngegym Dia suka ngegym Jadi pasti dia tahu Alat-alat yang ada disini Oke aku review Untuk alat-alatnya dulu Dan ini kayaknya buat Joggingnya gitu ya Karena ada pedalnya gitu Kayak untuk lari Ini udah cukup bagi aku dengan hotel Dengan budgetnya yang terjangkau Tapi punya fasilitas yang jarang dimiliki oleh hotel lain It's good Jadi kita punya pilihan gitu Kalau mau sekalian olahraga Mungkin aku bisa rekomendasikan Aku bisa recommended ke kalian Untuk hotel ini Sinar Spot Hotel Karena mereka memang Mungkin sesuai namanya kali ya Sesuai namanya Kalau dengan spot gitu Jadi dia menyediakan alat-alat Olahraga seperti ini Bagi kamu yang suka ngegym Bagi kamu yang suka olahraga Tempat ini bagus buat kalian guys Dan aku dapet info tadi Bahwa kolam renang Itu ada di sebelah sana Kamu juga bisa lihat untuk Keadaan disitu Maksudnya suasana disitu Itu outbound ya mbak ya Nah itu lapangan outbound buat Kalau ada acara ini Jadi kalau Jadi menurut mbaknya Disitu ada lapangan outbound Bola Bola Iya ya Bola ruangan gitu ya Nah di sebelahnya Ada kolam berenang guys Aku tadinya mau ngajak kalian Untuk review kolam berenangnya Tapi karena kondisi hujan Next nanti mungkin agak siangan Atau pas aku keluar deh Aku coba sempetit Ini bukanya dari jam berapa mbak? Buka terus Oh buka terus Oh dia gak pake kunci ya Oke Guys Jadi disini buka terus Kalau seandainya kamu sempetnya malam It's okay malam Kalau sempetnya pagi It's okay pagi Dan kebetulan pagi ini mungkin lagi sepi Karena juga masih pagi Mungkin beberapa saat lagi Nanti ada yang Kamu kesini Yang datang kesini Buat memanfaatkan fasilitas Yang tentunya Sangat bermanfaat Oke kita lanjut Dalala Kamu bisa lihat guys Tulisannya tuh Keren ya Kalau malam Malam mungkin Kalau malam Malam Oke al aku coba review kali ini Salah satu hotel yang lokasinya strategis banget Itu posisinya di jalan Suprato Dan lokasi ini bertempatan di depan kantor PT.Telkom Yang mengkulu Jadi nyebrang aja Udah sampai disini Dan ini suasana sarapan pagi disini Aku coba review ke kalian Untuk menu-menu apa aja yang ada disini Jadi bagi kalian mungkin yang pengen Nginep Di hotel Yang lokasinya di dalam kota Dekat dengan pusat perbelanjaan Dan tertokohan Dengan harga ataupun budget kamar yang bervariasi Tapi sangat-sangat bisa dijangkau Fasilitas hotel dengan kamar yang bersih Tertata rapi Dan tidak kalah mungkin dengan hotel berpintang tentunya Dan aku juga Sempat Ngeliat atau nge-review Untuk suasana kamar hotelnya Nanti aku coba share ke kalian Sekarang aku coba untuk review dulu Untuk menu-menu sarapan pagi Jadi disini sekitar jam 7 pagi Setengah 8 ding Ini untuk sarapannya kalian bisa pilih Dan disini kita dibebaskan untuk memilih bisa makan nasi Ini aku liatin nasi putihnya Jadi bisa milih Ada mie Mereka juga kasih mie goreng jawa Lanjut lagi ada sayuran guys Kita semua tahu sayuran ini bagus banget buat tubuh tentunya Kondisi seperti ini Terus ditambah dengan ayam Goreng crispy gitu Mereka kasih nama Oh ikan sorry Ikan goreng kepung Sama Orek kali ya Tempe goreng mentega Dan juga mereka menyediakan buah-buahan Buah-buahan ada Pisang Lanjut lagi ada Minuman Kamu bisa baca Kopi dan teh Ada jus juga Ada susu Oke mungkin ini untuk menu-menu yang disini Dan ini siap sana disini guys Pagi ini kebetulan hujan Jadi aku lanjutkan ke kalian nanti Aku coba sarapan dulu Dan aku udah ngambil tadi sarapannya Sarapan dulu pagi ini Dan ini yang tersaji di meja kita Ada susu Ada teh Ada buah-buahan Satu porsi udah ludes Yang rokoknya ya Masih ini Pegang dulu Gak boleh ada rokok Iklannya gak jalan Kalau ada rokok Kita lanjut tentu ya Aku makan dulu See you Aku coba dicuk Untuk tangkapannya Kalian bisa lihat ini Ikan asin Jadi dia ada menu ikan asin Ikan asin Coba deh baca Tulisannya ikan asin Ini tempe Dan aku sukain ini sayuran Aku termasuk orang yang pembangsa sayuran Sangat-sangat raku Sama buah-buahan Katanya sebiar awet Lanjut makan ya Sorry hari ini aku agak sombong Dengan wajahku Jadi aku review makanan Dan situasinya Ketenggeran loh Iま nabuk Dia haka Olin Kayấp Apakah Ketenggeran Ketenggeran Biar sehat ditambah susu Sama buah-buahan Lanjut Stasiun terus di channel youtube aku Aku abisin selapan dulu aja Coba Stasiun terus ya guys di channel youtube aku Dan jangan lupa NO GIF Oke Al habis Ludes Karena kebetulan aku lapar Hari ini suasananya hujan Jadi bawahnya lapar Kita cicip susunya Tapi saya ingin susunya disajikan dalam keadaan dingin Kalau anget kayaknya enak banget Buah 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 jadi cukup luas ya disini ya maksudnya halaman ataupun lahan yang mereka siapkan untuk olahraga itu sangat luas tempat olahraga outbound kemudian kolam pernaf dan ini mereka juga lagi ada perbaikan kayaknya gak tau penambahan untuk apa jadi ya aku juga recommended untuk kalian hotel ini dan aku kembali ke atas untuk ke parkiran selamat menikmati selamat menikmati telepon ya guys jadi kamu bisa lihat di seberangnya persis untuk PT telepon smart city telepon dan ini di pusat kota banget ini udah jalan suprapto jadi di Bengkulu itu pusat kotanya itu namanya jalan suprapto oh jadi dia strategis banget guys oke untuk review aku hotel sunar spot Bengkulu dari bumi dan teruntuk amelia oh amelia lover guys jangan lupa untuk like subscribe dan share channel youtube aku ini dan bagi kalian yang baru mampir tentunya di mohon untuk supportnya untuk like subscribe dan share juga semoga konten kami ini bermanfaat dan kita ketemu lagi di konten youtube aku berikutnya bye 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 bye